Mobile Legends memiliki banyak hero dengan kemampuan berbeda-beda dan itu tercermin di dalam skill yang mereka miliki. Tiap hero biasanya memiliki 3 skill aktif dan 1 skill pasif. Tentunya skill aktif harus diaktifkan terlebih dahulu untuk membuatnya bekerja sementara skill pasif akan berjalan otomatis sesuai mekanisme yang diberikan. Meski hanya skill pasif namun efeknya jangan dianggap remeh karena bisa sangat mematikan jika dimanfaatkan dengan baik. Tiap skill pasif ini memiliki kegunaan untuk mendukung performa hero maupun menunjang kemampuan skill aktif. Seperti penambahan HP saat kondisi tertentu, menghilang, dan lain sebagainya. Berikut adalah 5 skill pasif terbaik di Mobile Legends beserta kegunaannya. 1. Blordetirst Balmont Blordetirst adalah skill pasif yang dimiliki oleh Balmont. Ia sendiri merupakan hero tank yang sangat merepotkan dengan skill-skill yang ia miliki, terutama skill pasifnya. Skill pasif yang ia miliki sangat berguna saat pertarungan karena ia akan mendapatkan tambahan HP regen sebanyak 4% ketika membunuh minion dan akan bertambah sebanyak 10% ketika berhasil membunuh hero musuh. Gara-gara skill pasif ini Balmont bisa leluasa menjaga lane tanpa harus khawatir kehabisan HP, apalagi jika dikombo dengan item hauler Balmont jadi makin tak terkalahkan. 2. Lethal Shoot Leslie Lethal Shoot adalah skill pasif yang dimiliki oleh hero Leslie. Kemampuan skill ini sangat unik karena akan menambah 5 energi setiap kali Leslie memukul musuh. Dan bila Leslie tidak terkena serangan selama 5 detik, maka Leslie akan mendapatkan tambahan damage dan tambahan jarak untuk serangan selanjutnya. Saat Lethal Shoot aktif, Leslie bisa dengan leluasa melakukan farming karena adanya tambahan damage sehingga di awal-awal game Leslie tidak memerlukan lagi gear untuk menambah damage dan critical karena ia sudah dibekali skill pasif yang sangat berguna tersebut. 3. Persuit Alucard Persuit adalah skill pasif milik Alucard, skill ini bisa membuat hero ini berbahaya dan mematikan. Pasalnya, lewat skill ini Alucard bisa melompat dengan cepat ke arah musuh. Jika mengenai satu musuh maka skill ini akan menghasilkan 1.2x damage untuk Alucard, dan jika mengenai banyak musuh akan menghasilkan 1.1x damage. 4. Starlit Hourglass Ciclops Skill pasif Ciclops ini berguna untuk mengurangi cooldown skill aktif Ciclops sebanyak 1.5 detik jika terkena musuh. Skill pasif ini akan sangat merepotkan barisan musuh apabila kalian bisa dengan bijak menggunakannya. Seperti yang kita ketahui Ciclops adalah salah satu hero yang paling banyak dipik saat turnamen MPL 2017 kemarin, hal ini karena hero ini memang sangat merepotkan bila kalian bisa menggunakannya. 5. Assassin Instinct Natalia Skill pasif milik Natalia ini sangat berbahaya bagi musuh. Apabila skill ini aktif maka akan menambah damage sebesar 15% bila Natalia menyerang musuh dari belakang. Skill ini akan aktif sendirinya jika Natalia berdiam diri di dalam semak selama 2 detik tanpa menerima damage. Dalam mode stay alt Natalia menjadi tidak terlihat selama 5 detik, dan movement speed meningkat 20%, basic attack meningkat 35%, dan terakhir akan membuat efek silence ke musuh selama 2 detik. Terima kasih telah menonton!